Ini cerita tentang saya, anak-anak dan sekolah gratis. Beginilah rutinitas Muhammad Rifqi setiap hari. Meski sudah berusia 8 tahun, Rifqi belum mandiri. Ia menderita otis. Ayah yang bekerja di bengkel bertugas mengurus segala keperluan sekolah Rifqi di pagi hari. Mulai dari berpakaian hingga sarapan. Setelah selesai, ia akan mengantar Rifqi ke ibunya yang berjualan nasi di pasar. Ya itu mbak, saya memang terlambat, sedikit nyesel memang. Kan saya nggak ngerti kalau di sini ada sekolahan untuk anak-anak ABK. Saya pertama nggak ngerti, memang saya juga jarang gini cari informasi. Saya jualannya kan di pasar, habis dari pasar langsung pulang. Yang penting anak teratasi. Rifqi adalah salah satu siswa paut cerdas milik Pak Mawati. Baru satu tahun bersekolah di sini, ia pun menunjukkan beberapa perkembangan. Diam dia, lihat anak kecil, suka dorong, suka mukul. Sudah semaunya apa, kalau nggak diturutin kan marah teriak-teriak. Semenjak sekolah di sini, dapat satu bulan, Alhamdulillah, sudah bisa sosialisasi sama teman-temannya. Paut cerdas adalah sekolah inklusi untuk anak usia dini. Anak normal maupun berkebutuhan khusus atau ABK diterima dengan tangan terbuka di sini. Khusus untuk normal yang berusia di antara 3 hingga 6 tahun. Syaratnya sementara ini, syaratnya ada ibunya, ada anaknya, jelas ya maksudnya itu. Terus kalau ada, ya kalau ada kakak, ya kita minta kakak, kelahiran ada. Kalau misalnya nggak ada, kita nggak memaksa. Patnawati sadar bahwa ABK tak mudah bersosialisasi. Maka bagi anak yang baru bergabung, ia tak akan dimasukkan ke kelas. Melainkan diajak mengenal lingkungan sekolah terlebih dahulu. Sekolah ini beroperasi dari hari Senin hingga Kamis selama 2 jam. Ada 29 relawan yang mengajar di sini. Setengah jam untuk belajar di kelas, sisanya untuk bersosialisasi di luar kelas. Dengan cara ini mereka bisa saling mengenal. Namun saat ada interaksi langsung, perselisihan antara mereka tetap tak terhindarkan. Kadang ada orang tua yang tidak terima saat anaknya dipukul anak berkebutuhan khusus. Memilih sekolah di sini, wajib menerima anak berkebutuhan khusus berikut keluarganya, berikut orang tuanya. Kalau tidak bisa, saya lebih memberhati anak berkebutuhan khusus. Saya akan tetap membela mereka sampai kapanpun. Selama 8 tahun beroperasi, PAUT ini telah mendidik hampir seribu siswa. 72 di antaranya adalah anak berkebutuhan khusus. Untuk bersekolah di sini, orang tua murid tak dipungut biaya apapun. Kotak amal tetap disediakan bagi yang ingin menyumbang. Sekolah gratis yang didirikan Pak Mawati ini menjadi peringan beban bagi orang tua. Dengan anak berkebutuhan khusus. Yang lainnya kan semuanya biayanya mahal. Karena saya petani, jadinya biayanya enggak bisa mencukupi. Yang sebelumnya belum bisa panggil ibu, sebelumnya belum bisa minta makan, sekarang sudah mau ma'am. PAUT ini juga berperan penting bagi orang tua yang memiliki anak normal. Berdiri sejak tahun 2008, keberadaan sekolah tak hanya berpengaruh pada para orang tua murid. Namun juga berdampak bagi para relawan. Ada 101 relawan yang turut andil sejak beroperasinya PAUT ini. Di sini juga aku melatih kesabaran banget, enggak bisa marah. Kalau marah takutnya dia malah enggak mau sama kita, enggak mau belajar sama kita. Ilmunya dan saya ingin membimbing anak-anak sebagai putra-putra bangsa yang harus layaknya mendapatkan pendidikan. Mendidik anak-anak PAUT dengan sistem inklusi tak selalu berjalan mulus. Rintangan dan tantangan menderah sepanjang waktu. Namun Padmawati urung menyerah. Intinya jangan pernah berharap pada manusia itu, jangan pernah berharap. Berharap terima kasih pun jangan. Jadi saya enggak ada harapan misalnya orang-orang, misalnya anaknya lulus dari sini, terima kasih, enggak, saya sekarang enggak pernah berharap. Bagi Padmawati, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sejak dini sangat penting. Anak yang autis, semakin banyak. Terus negara ini jadinya gimana? Satu anak kalau enggak diterang tangani dengan serius, itu kan merepotkan banyak orang. Energi nanti akan tercurah ke sana. Tapi kalau serius, serius, semuanya serius. Siapa saja harus serius memperhatikan mereka sejak usia dini. Padmawati berharap sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di usia dini bisa diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya. Ya mereka dengan siapa? Mereka di mana? Tempatnya di mana? Karena anak-anak usia dini itu harapan. Saya menangani mereka yang usia dini, itu memang progresnya lebih bagus. Daripada mereka sudah datang usianya sudah 6 tahun, 7 tahun, itu sudah sulit. Kalau masih usia dini, masih kecil, misalnya tantrum, misalnya marah-marah, itu kita bisa gendong masih kuat. Tapi kalau sudah besar, sudah terlambat, sudah masak-masnya terlampaui, itu lebih susah. Novitasari Ramang Praseno melaporkan untuk NET.